Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Photoshop Kali ini kita akan mencoba Membuat sebuah tutorial Membuat karikatur Mengendari sebuah motor Seperti ini Disini saya sudah menyediakan lineart nya Rencananya lineart ini Akan saya warnai Supaya terlihat Seperti seseorang mengendarai karikatur Oh ya Disini saya masih menggunakan Bagian kepala Mas Deddy Kobuzer Bagi teman-teman yang ingin melihat Tutorial bagaimana cara membuat Bagian kepala ini Teman-teman bisa mengunjungi Channel saya Kang Photoshop Disini ada beberapa tutorial Bagaimana cara membuat karikatur Membuat lineart Membuat lineart motor Nah ini adalah Cara membuat bagian kepala Mas Deddy Kobuzer Ini juga ada Cara membuat Smoothge ya Disini ada Simple Anime Ini pembuatan peksel Dan ada beberapa Beberapa lagi tutorial-tutorial Menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Oke Kita langsung saja Membuatnya Nah Disini saya sudah sediakan Motornya Bagian motor Ini Dan ini adalah bagian kepalanya Nah disini sudah Kita buat Nama garis ini Menjadi nama lineart Oke Sekarang kita tinggal Memwarnai bagian bajunya Dan bagian kakinya Ini adalah bagian tangan Oke Pertama-tama kita Buat sebuah layar Terlebih dahulu Di bagian bawahnya Bagian bawah lineart ya Kita Buat sebuah warna Warna hitam Seperti ini Kita warnai dulu Bagian bajunya Agar memudah Pekerjaan kita Dalam membuat karikatur Kita sediakan dulu lineartnya Lalu kita tinggal Warnai seperti ini Oke Seperti ini Ini adalah proses Agar Pembuatan Karikaturnya Lebih cepat Seperti ini Bagian ini juga Bagian celananya Juga kita buat Berwarna hitam ya Bagian sepatunya Mungkin kita buat juga Berwarna hitam Agar cepat Dalam pembuatannya Oke Sekarang kita akan Menyeleksi Agar yang Berwarna hitam Hanya ada Di bagian baju saja Caranya Seperti ini Kita pilih Lineart Garisnya tadi Yang kita buat pertama kali Kita pilih Di bagian luarnya Seperti ini Nah Sekarang kita pilih Tekan Nah Posisinya Yang di deret Bagian luar ya Seperti ini Kita deret Deretnya Itu bagian Warna baju Yang barusan kita buat Kita deret ya Seperti ini Sekarang Kita tidak perlu Payah-payah Atau capek-capek Membuatnya Atau mengikuti Alir garisnya lagi Kita tidak perlu Melakukan itu Oke Nah Di bagian dalam ini juga Kita pilih Lineart yang tadi Seperti ini Bagian tangan juga Kita lakukan hal yang sama Sekarang kita tinggal Delete bagian Baju yang tadi ya Warna hitam yang kita buat tadi Kita tinggal delete Oke Nah Sekarang sudah terpisah Atau sudah diwarnai Nanti seperti ini Hasilnya Ini Emang saya Buat double ya Motornya Agar posisi ini Nanti di bagian atas Sekarang kita Coba Untuk mewarnai Disini Disini Pertama-tama Kita Mungkin kita Terangkan sedikit Warna Color yang kita buat tadi Kita gunakan level ya Seperti ini Jadi ada pembeda Antara gadis Garis Dan warna yang kita buat tadi Sekarang kita Tinggal Mewarnainya Nah Disini Saya menggunakan Brush Dalam mewarnai Disini Kita buat dulu Sebuah layar baru Kita buat layar Di bagian atasnya Setelah buat layar Di bagian atasnya Kita klik kanan Pilih Create Clipping Max Oke Nah Disini Kita pilih Warna ya Disini Kan kita akan Membuatnya Berwarna hitam Jadi kita pilih Antara Warna yang Benar-benar gelap Dan warna Agak terang Dari warna Dasar Seperti ini Kita coba dulu ya Disini Saya kurangi Opposity nya Seperti ini Kita pilih Brush yang ini Nah Disini Kita Tinggal Bagaimana itu Kita gunakan Pentool juga Agar terlihat Lebih rapi Kita gunakan Seperti ini Nah Disini Saya akan Mencoba Membuat Bagian bawahnya Bagian bawah Kerah Baju Biasanya Kalau bagian bawah Kerah Baju itu Dia Berwarna hitam Seperti ini Karena Dia tertutup Oleh Bayangan Tidak terkena Cahaya Matahari Seperti ini Seperti ini Di bagian sini Juga Kita Buat Juga Pencahayaan Warna Lebih gelap Bagian Bagian sini Bagian sini Kita buat Lebih gelap Di bagian Agak gelap Nanti Kalau kurang Bagus Maaf Karena Disini Kita Sama-sama Belajar Saya Hanya Mencoba Untuk Berbagi Pengalaman Yang Saya Bisa Dalam Membuat Sebuah Karikatur Nah Di bagian Sini Oke Kita Klik Kanan Pilih Make Selection Nah Kita Tinggal Bruce Ya Di bagian Atasnya Oh ya Oppositingnya Kita Naikkan Dulu Sorry Seperti Ini Kita Lihat Dulu Nah Sekarang Sudah Terlihat Agak Berdimensi Di bagian Sini Juga Kita Buat Dulu Agar Dia Terlihat Lebih Berdimensi Seperti Ini Bagian Bagaimana Lagi Ya Mungkin Di bagian Disini Kita Buat Tenggak Gelap Karena Ini Adalah Bagian Heart Sepatuh Atau Bagian Bawah Dari Sepatuh Sepatuh Sini Ini Sudah Terlihat Di bagian Sini Sepertinya Kita Juga Buat Seperti Ini Bagian Disini Juga Kita Buat Seperti Ini Mungkin Di bagian Sini Ya Maaf Kalau Misalkan Agak Lama Dalam Pembuat Tanya Pada Teman Jangan Lupa Like Subscribe And Share Jika Suka Dengan Video Video Dari Saya Kita Klik Lagi Make Selection Seperti Ini Kita Tinggal Bruce Atau Kita Tumpakan Saja Chat Find Book Ini Find Box Oke Nah Kita Lihat Dulu Sekarang Sudah Terlihat Agak Berdimensi Gambarnya Gambarnya Disini Kita Gunakan Warna Putih Saja Di bagian Lengannya Ini Jadi Ada Pembatas Antara Baju Dan Tangan Nanti Tangan Ini Saya Buat Berwarna Putih Oh Ya Disini Warna Hitam Lupa Tadi Lewatan Sorry Kita Gunakan Bruce Saja Oh Sorry Kita Gunakan Ini Seperti Ini Oke Nah Sekarang Kita Coba Untuk Mewarnai Bagiannya Bagian Di Tengah Tengah Kan Biasanya Warna Putih Agak Putih Warna Putih Kita Buat Lahir Baru Lagi Nah Baru Kita Kurangi Oppositinya Kita Ambil Sample Warna Seperti Ini Kita Pilih Bruce Yang Ini Coba Kita Coba Dulu Ya Seperti Ini Kita Gunakan Ini Bisa Oke Di Bagian Sini Juga Kita Gunakan Bruce Yang Sama Kita Brush Ini Bagian Sini Kita Brush Nanti Baru Kita Rapikan Seperti Ini Mungkin Di Bagian Sini Kita Kasih Pencahayaan Sedikit Ini Ini Adalah Kantong Kita Brush Seperti Ini Bagian Sini Kita Buat Sebuah Pencahayaan Diantara Setelah Setelah Ini Kita Kasih Pencahaya Seperti Ini Di Bagian Sini Kita Kasih Pencahayaan Seperti Ini Bagian Sini Juga Kita Kasih Pencahayaan Bagian Sini Juga Nah Disini Kenapa Saya Kasih Cahaya Warna Putih Karena Ini Bagian Biasanya Terkena Cahaya Seperti Disini Juga Maaf Tadi Terlanjur Saya Buat Tadi Ini Di Bagian Atas Sini Kan Sini Juga Sepertinya Kita Pasti Pencahayaan Sedikit Nanti Setelah Ini Kita Gosokkan Bagian Atas Sini Sini Oke Bagian Sini Kita Coba Bagian Sini Kita Kasih Pencahayaan Bagian Disini Juga Kita Kasih Warnanya Warna Putih Sini Juga Sini Kasih Warna Putih Disini Kita Juga Kasih Warna Putih Nah Disini Nanti Kita Buat Put Benar Warna Putih Gak Juga Sih Kurang Bagus Seperti Ini Di Bagian Sini Kita Sekarang Kita Kurangi Lagi Opacity Kita Beri Pewarnaan Disini Ya Di Bagian Tengah Ini Seperti Ini Di Bagian Sini Juga Seperti Ini Disini Juga Seperti Ini Bagian Ini Tadi Sudah Kita Mulai Mainkan Ini Kita Besarkan Sedikit Lagi Opacity Dan Flow Karena Kita Tinggal Bruce Biar Biar Lebih Terlihat Berdimensi Atau Jika Teman Teman Ingin Gunakan Smooth G Dalam Gosong Bisa Ini Ini Saya Juga Masih Tahap Pembelajaran Dalam Pembuatan Ini Mohon Jangan Dibully Karena Disini Kita Sama Sama Belajar Ini Sedikit Ilmu Yang Saya Tahu Ya Magnet Sama Gutheran Sama Sama Atau Sama 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 kita ambil sampel terserah dimana saja yang penting berwarna hitam kita coba buat kita sini selamat menikmati mungkin nanti kalau sudah digabungkan kita bisa gelapkan atau terangkan kita sekarang warnakan lagi di bagian ini kita atur gradasinya ya selamat menikmati selamat menikmati disini saya hanya menggunakan mouse dalam membuat kode karikatur ini makanya hasilnya seperti ini karena disini juga saya masih belajar dan menggunakan sanding juga saya masih tahap pembelajaran jadi kalau kurang bagus mohon maaf pada teman-teman yang sudah bisa mohon jangan dibully oke sekarang kita ratikan bagian sini lagi selamat menikmati oke mungkin kita luruskan gunakan semuanya saja biar lebih cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke sekarang kita rapikan kurang lebih kurang lebih mungkin seperti ini cara pembuatannya teman-teman bisa menghasilnya teman-teman bisa menghasilkan lagi jujur disini saya masih belajar tapi saya mau mencoba berbagi kepada teman-teman ini ini kita menarik sedikit selamat menikmati selamat dan selamat menikmati kan selamat menikmati lebih seperti ini untuk pengembangannya silakan teman-teman sendiri yang kembangkan menurut kreatifitas teman-teman ya seperti ini kita gabungkan terlebih dahulu atau kita buat dulu layar baru di atasnya klik 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 make disini kita gunakan softlike kita timpukkan warna hitam jadi terlihat lebih bagus kan di bagian atasnya kita beri cahaya ya pencahayaan bagian atasnya baru baru klik klik make sorry ini kita pilih warna putih habisnya teman-teman krim gunakan warna kuning selamat menikmati kurang ikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita letakkan lagi di bawah putih tadi Oke, kita kurangi lagi aktifnya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai mewarnai di bagian tengahnya ya. Kita gabungkan dulu, kita warnai bagian sini putih. Atau biru, ini warna merah, kita buat dulu warna merah ya. Kita pilih warna merahnya, pacat saja, dengan teman-teman, kita buat namanya dasi. Seperti ini, kita warnai. Nah, kita gunakan cara seperti tadi, disini kita pilih line artnya tadi, kita seleksi lagi. Kita delete, oke. Nah, disini kita klik kanan, kiri, straight tapping mic. Kita coba gunakan rune ya, rune tool. Nah, enggak. Kita gunakan ini saja. Seperti ini. Lalu kita, tengah-tengahnya kita warnai sedikit warna putih. Seperti ini. Seperti ini. Kita gosokkan. Seperti ini ya. Oke, mungkin cukup. Di bagian bawahnya kita buat warna agak ke abu-abuan. Kita blok lagi, bagian sini. Seperti ini. Oh ya, di bagian ini, ini warna kulit. Nanti kita seleksi dulu. Kita delete. Baju mungkin ya, namanya. Oke, kita delete. Oke. Sekarang kita buat air baru. Klik tapping mic. Kita coba warnai dengan warna yang agak gelap. Seperti ini. Oposity-nya kita mainkan perangkat sedikit. Kita mainkan opposite saja ya. Seperti ini. Nah, kita teranginkan lagi. Mungkin oposity-nya. Seperti ini. Karena di sini warna bagian gelap. Piasanya tidak ada cahaya. pukul-pukulnya. Sistir. Ini warna bagian gelap. memainkan opositinya kurang-kurang disini kita tinggal membuat warna bagian sini dan tangan ya kita buat lagi kulit-kulit saja namanya seperti ini kita sampul warna ambil dari warna kulit Mas Deddy ke buzzer sekarang kita warnai seperti ini karena posisinya di bagian bawah kan jadi tinggal kita gosokkan saja seperti ini oke teman-teman nah sekarang kita tinggal warnai ini saya menggunakan titik ini tinggal gosok seperti ini ya di bagian antara selang garis ini kita kasih warna tim gelap seperti ini disini juga kita seperti ini kita besarkan apa namanya opositinya kita pilih warna yang lebih terang lagi lebih gelap lagi ya ini jangan lupa like subscribe and share pada teman-teman jika suka dengan video yang kami buat dan kepada teman-teman yang menonton channel ini jika menurut teman-teman kurang bagus tolong beri masukan di bagian kolom terbawah tapi jangan usahakan jangan membuli ya karena disini kita sama-sama masih tahap pembelajaran agar ke depannya hasil editannya lebih bagus lagi kita tinggal gosokan ya seperti ini selamat menikmati nanti kita samarkan warnanya gunakan apa namanya itu sub-like lagi ya nah di bagian atas oke lupa tadi yang bagian ini juga kita kasih warna dari warna yang gelap saja langsung saja oke disini disini sebagian atati kita gelapkan saja menggunakan ini saja gismin level seperti ini seperti ini oke sekali lagi disini kita sama-sama belajar tetapi bagi teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa like subscribe and share supaya lebih bagus lagi oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya Kang koto shop nanti saya akan bagikan hasil editan yang saya buat ini pada link di bagian bawah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh